10 Destinasi Wisata di Banyuang Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini telah sukses mendatangkan 1,5 juta wisatawan nusantara dan 30 ribu wisatawan mancanegara per tahunnya. Ada banyak lokasi menarik dan gaya legenda di sana. Anda akan terdagung-tagung melihat fenomena alam. Bila suka wisata gunung ada Blue Fire di Gunung Ijen. Fenomena semacam kompor seluas 5.000 hektare ini merupakan fenomena alam langka dan hanya ada di dua negara di dunia. Jika suka pantai, ada Pantai Gilen yang bisa digunakan untuk surfing hingga diving. Dan berikut destinasi wisata di Banyuwangi lainnya yang wajib dikunjungi. Kawah Ijen Kawah ini menyajikan pemandangan alam yang menakjubkan di atas ketinggian 2.368 meter di atas permukaan laut. Kawah seluas 20 km yang dikelilingi dinding kaldera setinggi 300 hingga 500 meter ini akan membuat Anda kagum. Daya tarik utama dari tempat wisata yang secara administratif terletak di Banyuwangi dan Bundowoso ini adalah fenomena api biru atau Blue Fire. Api yang terletak di bawah kawah ini berwarna biru dan terlihat semakin cantik saat kondisi sekitarnya gelap. Pantai Gilen Gilen atau juga bernama Pantai Pelenggung sangat populer di kalangan peselancar domestik dan manca negara. Pantai ini memiliki ombak yang sangat ideal untuk berselancar dan mendapat julukan The Seven Giant Webswander. Hal ini dikarenakan ombaknya berbentuk 7 kulungan besar dan tingginya mencapai 6 meter. Ombak di pantai ini juga disebut sebagai ombak terbaik kedua di dunia setelah ombak dihawai. Saat terbaik untuk berselancar di Pantai Pelenggung adalah antara Juli hingga September. Air Terjun Lider Air Terjun Lider ini berada di Dusun Seragi, Sumber Arung, Songgun. Tumpahan Air Terjun Lider mempunyai tinggi terjunan air sekitar 60 meter dengan letak ketinggiannya berkisar 1.300 meter di atas permukaan laut dan airnya berasal dari aliran mata air pegunungan. Selain air terjun utama, ada 4 buah air terjun kecil yang juga merupakan bagian dari aliran air terjun utama. Air terjun lidar ini disebut-sebut merupakan air terjun terbaik dan sekaligus tertinggi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pantai Pulau Merah Nama Pantai Pulau Merah berasal dari sebuah bukit tak jauh dari bibir pantai yang tanahnya berwarna merah. Anda bisa berjalan mendekat ke bukit saat air sedang surut. Bukit ini tertutup pohon dan semak hijau dan hanya menyajikan pemandangan indah saat sore hari. Tempat wisata yang terletak di kecamatan pesangerahan ini memiliki sebuah pura Hindu, yaitu Pura Tawang Alun. Pura ini digunakan sebagai lokasi ritual pada saat-saat tertentu oleh umat Hindu yang tinggal di sekitar pantai Pulau Merah. Beragam kegiatan bisa Anda lakukan di sini seperti berselancar dan hunting foto. Untuk kegiatan berselancar, pantai sepanjang 3 km ini memiliki ompak yang ideal bagi peselancar pemula. Desa Wisata Ossing Desa Gemiran telah ditetapkan sebagai desa Ossing yang sekaligus dijadikan jagar budaya. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh desa ini. Di antaranya penggunaan bahasa yang khas yaitu bahasa Ossing. Rumah-rumah kuno hasuku Ossing berusia ratusan tahun bisa Anda temukan di sini. Ada satu rumah berukuran besar yang biasa digunakan sebagai tempat pertunjukan kesenian. Antara lain tari gandrum, angklum paklak, barong kemiren, otek, dan lain sebagainya sambil menikmati suguan makanan dan kue-kue tradisional banyuwangi. Taman Seri Tanjung Taman Seri Tanjung adalah sebuah taman kota yang terletak di pusat kota banyuwangi. Dinamakan Seri Tanjung karena berdasarkan wanita bernama Seri Tanjung dalam legenda asal-usul kota banyuwangi. Taman ini terletak di sebelah timur Masjid Algung Baitur Roman Banyuwangi dan sebelah selatan Sabha Swagata Belambangan. Taman Seri Tanjung dipungsikan sebagai sarana rekreasi bagi warga kota banyuwangi. Tamannya yang hijau dan indah, membuat semua orang betah berlama-lama untuk berkunjung, terlebih juga disediakan fasilitas wifi gratis. Teluk Hijau Di Teluk Hijau, Anda akan merasakan udara segar pantai yang bercampur dengan udara hutan tropis Taman Nasional Meru Berdiri. Dari kota banyuwangi, durasi perjalanan sekitar 3 hingga 4 jam. Perjalanan ke Teluk Hijau terbilang cukup memerlukan tenaga fisik, namun Anda akan menyaksikan panorama laut yang indah. Agro Wisata Kali Klatak Agro Wisata Kali Klatak sebelumnya dimiliki oleh bangsa Belanda di bawah Mijmormenenko, sampai akhirnya beralih ke tangan pengusaha pribumi, Arsuhut Prawirotmojo. Agro Wisata ini berada di larang gunung dengan ketinggian mencapai 450 meter di atas permukaan laut. Tanahnya yang cukup subur cocok untuk menanam berbagai jenis tanaman. Hasil perkebunannya meliputi karet, kopi, coklat, kelapa, buah-buahan, dan beragam rempah. Setiap 17 April, ada ritual sedekah bumi yang bisa Anda saksikan. Pantai Raja Kusi Pantai yang terletak di desa Sarongan, kecamatan pesanggerahan ini merupakan tempat wisata alam yang sangat menarik untuk dikunjungi. Ada bankersisa kejayaan bangsa Jepang di masa penjajahan. Pantai Raja Kusi memiliki keunikan yang tak banyak dimiliki pantai-pantai lain. Pasir pantai berwarna kecoklatan dan sangat lembut. Sebab pasir pantai bercampur dengan endapan lumpur yang terbawa air sungai saat banjir. Pantai Watu Dodol Lokasi pantai ini ditandai dengan bongkaan batu besar di tengah jalan dan patung gandrum atau penari khas Banyuwangi. Pantai Watu Dodol berada di poros Banyuwangi Situ Bondo dan hanya berjarak sekitar 2 km dari pelabuhan Getapang. Hal ini membuat Anda dapat melihat kapal dari lalu-lalang di antara pelabuhan Getapang dan pelabuhan Banyuwangi. Selain itu, Anda bisa menyaksikan keindahan tempat wisata ini dari bukit yang berada di dekat pantai. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!